Intro Brigada Al-Qasam melakukan penyergapan jarak dekat terhadap pasukan IDF dan kendaraan lapis wajah musuh di Jabaliyah Ghazan rekamannya rana beredar di media sosial telegram ke Sabtu 18 Mei 2024 tak terima atas serangan yang tanpa henti diluncurkan militer Israel pejuang Al-Qasam meluncurkan serangan balik seperti yang terlihat dalam rekaman setelah berhasil mengidentifikasi posisi musuh tidak tanggung-tanggung tembakan mematikan langsung diluncurkan pejuang Al-Qasam diketahui kelompok ini menggunakan peluncur RPG-7V buatan Bulgaria dengan roket tandem aliasin 105 senapan mesin PK dan senapan CNY tipe 561 buatan China dapat dilihat setiap tembakan yang diluncurkan Brigada Al-Qasam tepat mengenai sasaran dan memusnahkan target hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton